Intro Eh eh di pause dulu Sebelum kalian lanjut tonton videonya Kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya Kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka Comment dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Halo Sase Lovers Berjumpa lagi dengan saya Resi di Masak Bareng Resi Hari ini Resi akan membuat Salah satu hidangan yang Udah populer banget yaitu ceker merah Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk yang belum subscribe Untuk subscribe youtube channel Sajian Sedap Dan jangan lupa juga untuk turn on notification Supaya Sase Lovers gak ketinggalan setiap Sajian Sedap Upload video baru Sekarang kita lihat dulu bahan-bahannya Apa aja sih yang dibutuhkan untuk membuat ceker merah Untuk bahan-bahannya Disini ada 1 sendok teh angkak Yang sudah diseduh lalu dihaluskan Ada 300 gram ceker ayam Yang sudah dibersihkan dan dimemarkan 1 sendok makan angkak Setengah sendok teh garam 1.000 ml air 2 cm jahe 2 buah pekak 3 siung bawang putih yang sudah dicincang kasar 3 buah cabai kering yang sudah dipotong-potong Setengah sendok makan kecap asin Lalu ada gula pasir Setengah sendok teh Dan garam juga setengah sendok teh 400 ml air 1 batang daun bawang Yang sudah diiris halus 1,5 sendok teh minyak wijen 1,5 sendok teh tepung kanji Dan yang terakhir ada 1 sendok makan minyak Untuk menumis Itu tadi saselo first Bahan-bahan untuk membuat ceker merah Nah untuk membuat ceker yang enak dan empuk Nantinya nih saselo first Bisa pilih ceker yang segar Tapi sebelumnya harus dibersihkan terlebih dahulu Ini kulit-kulitnya sudah kita bersihkan Dan jangan lupa juga untuk potong kuku cekernya terlebih dahulu Setelah dibersihkan Selanjutnya bagian ceker dimemarkan Jadi ini tadi sebelumnya sudah dimemarkan terlebih dahulu ya saselo first Selanjutnya saselo first juga bisa menambahkan perasan jeruk nipis Kedalam cekernya Jadi supaya bau-bau amis dalam cekernya itu bisa hilang Oke selanjutnya sekarang langsung aja Di sini saya sudah menyiapkan minyak goreng panas Untuk menggoreng si cekernya Dan ini minyak gorengnya sudah panas saselo first Selanjutnya kita masukkan ceker yang tadi sudah dibersihkan Dan sudah dimemarkan juga Tapi kita harus menyiapkan tutupan Untuk menutup menggorengannya Karena nanti cekernya bisa meledak-meledak Jadi harus hati-hati Dan ini cekernya kita goreng sampai kecoklatan Nah sambil menunggu si cekernya ini matang Saselo first jangan lupa untuk menyiapkan air es Itu tujuannya nanti setelah ceker ini matang Selanjutnya kita masukkan ke dalam air es Dan ini cekernya sudah kecoklatan Saselo first Langsung aja kita matikan apinya Dan di sini Resi juga sudah menyiapkan air es Jadi setelah cekernya diangkat Seperti ini langsung kita masukkan ke dalam air es Jadi kenapa si ceker yang setelah digoreng Selanjutnya langsung dimasukkan ke dalam air es Jadi proses perubahan suhu dari panas ke dingin ini Yang akan membuat daging-daging si cekernya itu Jadi mudah terkelupas dari tulangnya Dan ini kita diamkan Kita rendam selama satu jam Sampai si cekernya ini berbentuk lagi ke bentuk semula Dan ini saselo first ceker yang sudah kita diamkan selama satu jam Selanjutnya ceker ini akan kita lumuri menggunakan garam dan juga angkak Nah angkak ini nih saselo first Yang akan membuat si ceker ini menjadi warna merah Jadi angkak ini adalah beras yang sudah melalui tahap proses fermentasi saselo first Dan untuk menggunakannya ini tidak bisa langsung kita gunakan begitu saja Jadi saselo first harus menyeduhnya terlebih dahulu Dua sampai tiga kali Agar masakan yang menggunakan angkak ini jadi tidak terasa pahir Nah setelah diseduh selanjutnya kita saring Dan kita seduh kembali dua sampai tiga kali Dan ini angkak yang sudah diseduh selama tiga kali Selanjutnya tinggal kita haluskan Setelah halus selanjutnya tinggal kita lumuri ke ceker yang tadi sudah kita rendam selama satu jam Ini cekernya setelah kita lumuri menggunakan angkak dan juga garam Selanjutnya kita masuk ke proses perebusan Untuk proses perebusan ceker itu akan kita tambahkan dengan jahe dan juga pekak Dan ini kita rebus sampai airnya benar-benar meresap dan cekernya benar-benar empuk Nah proses perebusan ini saselo first yang menentukan nanti cekernya bisa jadi empuk atau tidak Kalau saselo first tidak ingin merebusnya saselo first bisa menggunakan panci presto Nah itu bisa mempersingkat waktu Jadi hanya membutuhkan waktu kurang lebih cukup 10 menit saja dan si cekernya itu bisa empuk Tapi kalau saselo first tidak punya presto di rumah saselo first bisa merebus ceker Nah untuk proses perebusannya itu cukup menggunakan ati kecil saja dan itu direbus kurang lebih selama satu jam Dan itu dijamin cekernya akan jadi empuk Untuk proses perebusan ceker saselo first juga bisa menambahkan rempah-rempah seperti bawang putih dan juga jahe Bawang putih dan juga jahe itu akan membuat ceker menjadi terasa lebih nikmat lagi Dan ini cekernya sudah meresap selanjutnya kita akan membuat tumisannya terlebih dahulu Kita masukkan bawang putih Yang sudah dicincang dan juga cabai merah kering yang sudah kita potong-potong Ini kita tumis sampai harum baru selanjutnya ceker yang sudah direbus kita masukkan ke dalam tumisan Dan ini bawang putihnya sudah harum saselo first Selanjutnya kita masukkan ceker yang tadi sudah kita rebus Nah selanjutnya kita masukkan angkak yang sudah diseduh dan sudah dihaluskan Lalu kecap asin Gula dan juga garam Selanjutnya kita tambahkan air Dan kita tunggu sampai airnya mendidih baru selanjutnya kita tambahkan daun bawang dan juga minyak wijen Dan juga tepung tapioca yang sudah kita larutkan dengan satu sendok makan air Jadi tepung tapioca ini tujuannya untuk mengentalkan si kuahnya Dan ini tinggal kita tunggu sampai meletup-meletup dan setelah itu siap untuk disajikan Dan ini ceker merahnya sudah jadi saselo first Jangan lupa untuk praktekkan resepnya di rumah Dan terima kasih untuk yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe youtube channel saya yang sedap Sampai bertemu di masak bareng resep berikutnya Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih